Sejumlah pasien di rumah sakit umum daerah Sigli masih menunggu proses operasi setelah cedera berat akibat musibah gempa ini. Beberapa di antara mereka masih berpuasa sebagai salah satu persyaratan medis menjelang operasi. Ruang Intensive Care Unit atau ICU mungkin terasa mendebarkan bagi sebagian orang. Ini yang Anda lihat merupakan ruang yang saat ini dijadikan untuk menampung sejumlah pasien rujukan korban gempa pidijaya. Tapi sebenarnya ini merupakan ruang ICU yang sudah lama tidak terpakai dan difungsikan sebagai gudang. Tapi kali ini harus kembali dipakai mengingat banyaknya pasien yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah Tengku Ciditiro yang ada di Sigli PD ini. Dan di sini kalau kita lihat masih ada sejumlah pasien yang ada di koridor. Salah satunya ini bersama ibu siapa bu? Hai nomor dia. Ini bapak suami ya. Namanya siapa pak? M. Ali Abdul Rahman. Nah ini kalau kita perhatikan bapak dan ibu ini sudah berada di koridor ini bahkan sampai menjelang malam hari seperti itu. Ibu sudah berapa jam menunggu di sini bu? Mulai tadi pagi sampai malam ini. Menunggu apa bu di sini? Untuk operasi. Operasi kan biasanya identik dengan puasa. Sudah berapa jam berpuasa sampai menjelang operasi? Buasanya mulai jam 2 malam sampai sekarang sampai menggrib. Jadi jam 2 malam sampai menggrib. Cukup panjang ibu ya. Tapi ibu merasa lapar pasti. Lemas gimana bu? Lemas enggak. Masih semangat ibu ya. Iya ibu selamat menunggu. Saya mengucapkan nanti semoga seluruh operasi berjalan normal. Jadi nanti ibu juga akan kembali sehat lagi seperti sedia kalah. Semangat ibu ya. Bapak juga ya. Nah kalau kita perhatikan memang dari data terakhir yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah Tengku Ciditero ini ada 134 pasien yang dirujuk dan dirawat. Sebenarnya ruang perawatan yang ada di sini itu sudah lama tidak digunakan dan kembali diaktifkan mengingat kalau sebelumnya pada hari kedua sejumlah pasien masih ditampung lebih banyak lagi di koridor-koridor seperti ini dan di ruangan ICU baru. Tapi ruangan tersebut belum sepertinya selesai jadi hanya bisa digunakan setengahnya dan akhirnya harus memfungsikan kembali ruangan yang ada di sini. Kalau kita perhatikan memang cukup banyak pasien yang berada di dalam ruangan ini dan mereka memang semuanya masih terbaring menunggu giran untuk dioperasi. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan bagi sejumlah pasien ialah kenapa mereka masih harus berpuasa cukup panjang kalau tadi kita mendengar penuturan ada yang berpuasa dari jam 2 pagi hingga menjelang pukul 8 malam dan untuk mengetahui itu saat ini sudah ada sejumlah tim dokter yang bertugas di sini. Selamat malam dokter. Dengan dokter siapa dokter? Saya dokter Andrea. Dokter Andrea ini sejumlah pasien masih menunggu di sini. Ada bahkan yang berpuasa dari jam 2 pagi sampai sekarang. Mereka pasti merasa lapar. Saya juga kalau dokter juga berpuasa itu masih merasa lapar. Apa sebenarnya tindakan yang dilakukan sehingga masih ada sejumlah pasien yang harus berpuasa sepanjang itu dokter? Baik, jadi saat ini dalam menangani tangkap darurat terhadap pasien korban gempa ini dari pihak rumah sakit SIGLI kita saat ini memang membuka kamar operasi sampai 8 kamar operasi dan dari semua pasien itu sudah terjadwal dengan tim yang bekerja juga sudah kita bagi secara sistematis. Nah memang di lapangan dan real yang terjadi memang ada sedikit terkendala artinya ada proses pemanjangan jadwal operasi atau timing operasi yang memanjang karena kesulitan dalam dilakukan tindakan. Sehingga itu membuat skedul agak jadi mundur dibanding rencana awal sebelumnya. Jadi karena pasien yang sangat banyak seperti itu tapi terbatas ruang operasi sehingga mereka harus mengatirnya cukup panjang. Dan ada batas tidak dokter? Kalau tadi ada yang dari jam 2 sampai ini sudah menjelang pukul 8 malam. Nah ini seperti apa nanti mereka? Apakah ketika mungkin ada lagi pasien yang masih harus panjang lagi penanganan operasinya apakah mereka harus mendapatkan makanan secara utus selain infus? Ya jadi sebenarnya untuk nutrisi pasien itu sudah cukup tertangani artinya parental nutrisi baik dari infus maupun ini tetap kita berikan kemudian sisa pasien juga sebenarnya tinggal 2-3 lagi dan itu hanya memang pasien yang di list kita itu adalah pasien yang list terakhir yang belum dilakukan tindakan operasi. Dan itulah yang membuat mungkin memang kita juga cukup memahami dengan kondisi seperti ini keluarga pasien juga kita cukup paham memang pasti mereka juga akan sangat khawatir melihat keluarganya yang belum dilakukan tindakan operasi. Namun kita yakinkan bahwa semua pasien yang sudah masuk dalam jadwal itu akan tetap kita tangani dan tim-tim seperti dari tim RS Minto Harjo kemudian dari Hasan Sadiq dan juga tim dari Makassar juga masih stand by di kamar operasi kita sehingga kita berani buka sampai 8 kamar operasi dan memang itu untuk membentuk semua tindakan yang di sini. Cukup banyak dokter yang ada di sini walaupun ini sebenarnya gudang ya daripada awalnya ya selamat bertugas dokter walaupun dengan ruangan seperti ini kami yakin pasti akan memberikan perawatan optimal untuk semua pasien di sini selamat bertugas kembali dan itu tadi penyertaan yang telah diberikan dari dokter spesialis bedah yang ditugaskan untuk melayani sejumlah pasien rujukan yang ada di rumah sakit umum daerah Cik Ditiro ini walaupun memang mereka mungkin masih merasa lapar karena masih berpuasa tapi itu merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan tepat mengingat masih cukup banyak pasien yang sedang mendapatkan perawatan operasi di ruang bedah yang ada di rumah sakit ini. Rian Hasri, PD Terima kasih telah menonton!